Wah, musuh baru nih. Musuh baru kaya ini? Sangat misterius guys. Jarinya begitu lagi. Kayak alien. What? Hei, ser gepeng. Mukanya rata begini. Assalamualaikum, hai semuanya. Selamat datang lagi di channel MainZen. Kita main lagi game NoRace for the Wigitnya guys. Karena kemungkinan sudah ada update yang terbaru. Yaitu The Crucible. Ini agak berubah ternyata guys. Crucible yang sering kita mainin. Sekarang mulai berubah guys. Stage-stage bakal banyak yang berubah. Sama nanti di endingnya rajanya apa sih? Econite-nya pun berubah guys. Lebih sulit ternyata. Ada-ada aja ya. Udah enak-enak kemarin. Kita yang OPE. OPE itu enak guys. Kita lihat nanti ya. Sesulit apa sih nanti running si Crucible-nya. Sama lawan Econite-nya. Ngelihat di update-an di Steam-nya sih menarik ya stage-stage-nya guys. Lebih bagus gitu. Masih harus ketemu si historian CL saya ya guys. Kayaknya tempatnya masih sama ya. Di sini gue pake match gue dulu guys. Pengen tau. Kan di yang kemarin dia tuh sangat OPE ya. Lawan si Econite juga sangat-sangat mudah sekali. Nah kita lihat di sini. Apakah bakal semudah itu? Atau malah karakter OPE yang kita pake ini ternyata gak ada apa-apanya di update-an kali ini guys. Berarti makin sulit gamenya guys. Mari kita masuk. Nah yang kali ini tuh. Kalau kita masuk Crucible udah gak perlu lagi. The Fallen apa sih tuh? Yang merahnya itu guys. Yang kayak Apple. Nah kita gak perlu itu lagi ternyata guys. Nah si yang merah itu dipake cuman untuk kita kalau mau riset status kita guys. Cukup sama darahnya si Serim. Nah karena dia darah orang terpilih ya. Maka terbuka lah ya. Ya kan? Ya berarti sedikit. Waduh ngeri banget gitu. Kalau ketusuk. Ternyata update-an yang terbarunya itu gue kira tuh bakal ketemu apa? Ngebuka jalan baru ya. Boss baru gitu. Ternyata belum miss. Apa kayaknya jadi berlevel ya? Tingkatan ini. Ternyata yang faith. Oke kita coba guys. Oh yang kemarin kan kita tinggal ke tengah ya Oh sekarang langsung ke portal guys nah ini The Seren Crucible Oh iya guys bener guys beda ini guys Wah gue sampe lupa lagi dulu gimana pencetannya ini belum persiapan ya Echos you can also spend traces to reroll available Echos betapa ini lupa lagi-lagi makanannya itu ada yang khusus buat fokus guys ada yang buat ningkatin fokus ada yang ningkatin darah ada yang ngertiin damage kita hanya dalam beberapa detik gitu kan Oh ini fokus dalam 600 detik katanya Oke kita makan dulu guys Let's see seberapa sulit ini kalau yang ini sih hampir-hampir mirip ya cuman dibedain ada pohon-pohon yang warna-warna warna biru itu aja sih kalau dulu kan yang di tengah-tengah itu pasti baser yang tinggi yang bawa potongan kayu gede itu guys kentungan gede nah ini tuh kita ngumpulin Eko ya kalau sekarang Echos ini monsternya berbeda sih nih chamber complete oh kalau yang sekarang itu tinggal pencet tahan Y aja ya nggak kayak dulu mesti ke bawah terus-terusan gitu guys oh sekarang konsepnya begitu oke oke ini yang chamber kedua ada keterangannya sekarang guys di pojok kanan itu tuh oke oke ada keterangannya ada keterangannya gitu nambahin damage itu sepuluh persen selama 600 detik oke 100 lagi guys oke nice kalau build yang gua ini ketiap mukol itu nambahin fokus nice ngapain yang di pojokan oke oke next chamber guys ada berapa ya chambernya ada berapa ya ada berapa ya ada berapa ya ada berapa ya ada yang terjadi Oke let's go Nice Oh harus rajin-rajin mukol ini juga kah? Di dalamnya ada echo sih cuman gak sebanyak kalau kita lawan musuh ya Morted gak tuh gak tau deh Eh gak kelewat Oh kena langsung ke paling bawah nih Spam skill aja guys Kalau lawan kroco-kroco sih ya lumayan lah Lumayan masih kuat kita guys Cuman gak tau nih yang gue khawatir itu lawan si Ekonennya guys Eh dimana dia? Oh di atas Oh sekarang juga kalau misalnya udah mau hampir beres Di kasih tau itu ya Di angka echo-nya itu Kalau monsternya udah hampir beres Warahnya full kuning tuh background-nya guys Progress-nya kali ya Nah echo-nya keempat Nah kan awalnya kosong gitu tuh gak ada background warna kuning tadi Ini punya pemes ya Setiap musuhnya yang di kalahin Naik itunya tuh Puningnya tuh guys Nah Wah udah setengahnya tuh berarti guys Oke Saatnya memanjat Masih ada aja nih si racing Mau yang tadi ya Wah itu yang gede lagi Yah Ternyata gak bisa dihancurin nih Sudah full tuh Satu lagi apa? Kayaknya satu lagi nih nyumput nih musuh guys Nah akan bener Yah Loncet dia Yah Ih Dia mati sendiri guys Apa nih? Wah Musuh baru nih Musuh baru kayaknya ini? Sangat misterius guys Jarinya begitu lagi Kayak alien What? Hei Sergepeng Mukanya rata begini nih Buat creeps above Eh A quiet one Oh Mungkin karena ini ya Serim Bukan musuh Bukan musuh Oh ternyata bukan musuh guys Exalting Items Bisa Bisa Dia Dia bisa ngebuff ya Karena bisa apa Oh Masih-masih gini Di Oh dia tetep 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 ini Haus akan harta guys guys yang bersinar-sinar masih sukanya itu Oh yang di offering banyak juga butuh 30 guys diberangkan gua cuman punya delapan nah oke berarti ini gua mesti rajin-rajin nih seti rajin-rajin dapetin si glomsin Oke kita lanjut guys Nikos yang ke-6 habis lagi ya kita nunggu dulu nih si kita makan ketiknya dulu agak delay dulu deh agak delay dikit dulu oke Oh ini yang kau yang dulu tuh sering itu ya muncul di kiri-kanan dan ngebolong ini dibikin bolong sama dia guys Hai kalau musuhnya nampir mirip ya masih itu-itu aja jaru aja nah kalau yang di dulu-dulu yang badan gitu ya masih sama ternyata guys oke chamber complete menuju echo tujuh lebih panjang ya yang sekarang guys nah ini baru nih white 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 hmm hmm ayy beses jenzo jenzo kayaknya kekuatan esnya tuh mau lemah guys ya beres juga yang 7 menuju echo 8 kok echo 8 sih ember 8 loh maksudnya gitu ya eke ember deh bukan echo kita lihat sekeliling dulu ya guys siapa tau ada something something ternyata tidak apa-apa guys oke lanjut chamber 8 wuuh wah macun cuy nah lembar ya sebaranya oke hajar oh ini ternyata singkat guys kita ancak-ancak dulu nih oh bernyata nya gak worth it ya buat dubruk-dubruk ini tuh kosong ternyata guys dan walaupun ada juga echo nya dikit tuh enggak guys gak worth it guys kita menuju chamber 9 aja lah oke chamber 9 seperti ini guys oh iya sama katanya di update tahun kali ini kita itu bisa melihara ini ini lo binatang peliharaan punya pet gitu guys bisa punya pet semua apalagi ya ngapain dia nyamperin oke chamber 9 complete chamber 9 complete si echo nungguin di sini si echo nungguin di sini persiapan dulu lupa lagi lagi ritualnya yang pasti makanan dulu ya apple pie apple pie cake sama sirloin habis itu baru kita buff-buff buff-buff yang lain nah kita lihat guys apakah ada peningkatan dari si echo nungguin ini seru menunggu 22 detik nah itu tuh sambil menunggu ya guys kita tunggu dulu nih guys masih agak-agak lupa nih ritual sebelumnya yang dilakukan karena sudah terbiasa dengan pakai golden pao dan pakai apa claim grandly strength ya kita beralih dulu ups oke oke let's go guys kita lihat bias syvian ah syvian kok kayaknya lebih sulit guys wah lebih sulit sih ini wah bener jadi beku lagi ya beku tapi kita tetep tetep sangat cepet dong waduh gak efek guys wah lebih susah ini yah mendingan langsung hahaha aduh oke nanti mungkin kita coba lagi di lain kesempatan ya guys mungkin videonya sampai disini dulu sampai ketemu di video video selanjutnya jangan lupa di like di comment dan juga di subscribe adios pernios dadah ya lihat Sarah kita ingat tempat yang pilih aku tak bisa membaca bahagian seterusnya selamanya tempat yang dan tempat yang ada cerita terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih